Badan Antariksa Eropa, ESA, mengumumkan para astronot atau astronot disabilitas pertamanya 23 November lalu. Sebuah langkah besar yang memungkinkan orang-orang dengan disabilitas untuk bekerja dan hidup di luar angkasa. ESA menunjuk pelari Paralimpik Inggris John McFall untuk mengikuti studi kelayakan selama pelatihan astronot untuk menilai kondisi yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Pengumuman dikeluarkan saat ESA menunjuk kelompok astronot baru untuk pertama kalinya sejak 2009 setelah menyeleksi 22.500 aplikasi yang valid.